Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya, Ajung Kurniafutri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Komisi Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi pemilu kepada kaum milenial. Kegiatan ini bekerja sama dengan KPU Jawa Barat dan DPR RI. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, peran pemuda dalam pemilu 2024 mendatang bisa berperan penting dan ke depannya akan menjadi penerus pemimpin, baik di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Bertempat di aula salah satu hotel di kawasan Soryang Kabupaten Bandung, ratusan pemuda dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilu serentak 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan agar para pemuda atau kaum milenial tidak apatis terhadap politik serta bisa mengambil bagian dan berperan langsung dalam pesta demokrasi nanti. Menurut Ketua KNPI Kabupaten Bandung, Ripki Fauzi, pihaknya dipastikan akan ikut andil dalam pesta demokrasi 2024. Baik itu menjadi penyelenggara pemilu seperti Panwaskam, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, bahkan ada beberapa di antaranya yang menjadi calon legislatif. Sehingga peran pemuda bisa terlihat dan diharapkan mampu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Selain dari kemudian sebagai peserta, kami juga menurutin teman-teman pengurus DPRD KNPI Kabupaten Bandung untuk sebagai penyelenggara. Dalam hal ini, Panwaskam, KPK, bahkan tingkat desa juga kita prepare berkaitan dengan penyelenggara itu. Ini bagian dari persiapan kami menghadapi lalu 2024. Sedangkan menurut anggota DPR RI, yang hari dalam kegiatan tersebut, Cucun Ahmad Syamsurijal, dirinya mengharapkan para pemuda atau kaum milenial bisa lebih melek tentang politik. Karena para pemuda ini akan menjadi penerus pemimpin bangsa di tingkat daerah ataupun di nasional. Sehingga sosialisasi dan pendidikan politik ini dinilai penting untuk dilakukan. Di samping itu, pemuda diharapkan bisa berperan dalam politik dan bisa mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Dengan adanya sosialisasi dan pendidikan politik seperti ini, diharapkan para pemuda bisa lebih mengerti dan tertarik serta tidak apatis terhadap dunia politik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Jalan pemilu 2024, Polri melaksanakan operasi Nusantara, cooling system sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi polarisasi di masyarakat yang timbul akibat isu sara. Operasi ini dilakukan dengan membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat di Mapolres Tasik Malaya. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, Polri terus melakukan kondusivitas di semua wilayah, termasuk di Kabupaten Tasik Malaya. Upaya ini sebagai langkah preventif dan pencegahan dini untuk mengantisipasi polarisasi di masyarakat yang mungkin timbul akibat isu suku, agama, ras dan golongan atau sara. Dengan sandi operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri juga menyalurkan sebanyak 1.500 paket sembako dalam gelaran bakti sosial kepada ratusan warga di Mapolres Tasik Malaya. Kabup Nusantara Cooling System Irjen Pol Asep, Hedi mengatakan, bakti sosial kepada masyarakat ini membawa pesan kamtip mas, agar masyarakat bersama-sama menciptakan situasi kondusif jelang pemilu 2024. Edy juga mengajak masyarakat agar menyambut pemilu dengan riang gembira dan turut menciptakan situasi kamtip mas yang aman dan damai jelang pemilu 2024. Menciptakan suatu ikan yang kondusif agar perjalanan pas saat minggu 2024 dapat berjalan aman dan damai dan juga tidak tercantakan. Bakti sosial dalam rangka operasi Nusantara Cooling System ini disambut positif, toko masyarakat dan ulama. Mereka berharap persatuan TNI dan Polri dalam mewujudkan kamtip mas terus ditingkatkan, agar situasi jelang pemilu aman dan kondusif. Dalam rangka pengamanan, penyamanan di tahun 2021-2028. Untuk itu kami masyarakat juga mungkin orang-orang untuk bersumpah. Hal ini semoga mantan. Dalam operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, terdapat satuan tugas yang akan mengawasi kegiatan di masyarakat terkait politik uang dan isu sara untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas selama pemilu 2024. Dari Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan. Untuk memenuhi kebutuhan aspek pengamanan dari mulai lokasi objek vital nasional, puluhan gedung perbankan dan objek wisata di wilayah Kabupaten Bandung, Kapoldai Jabar Irjen Pol Ahmad Wiagus, resmikan pembentukan satuan pengamanan objek vital Polresta Bandung. Selain untuk melakukan pengamanan di sejumlah sektor yang sudah ada, pembentukan satpam obfit ini juga diharapkan bisa memperkuat sejumlah event besar seperti Piala Dunia O17 dan Pemilihan Umum 2024. Bertempat di Aula Gedung 96 Polresta Bandung, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Wiagus, meresmikan pembentukan satuan pengamanan objek vital Polresta Bandung, yang sebelumnya merupakan unit khusus yang berada di dalam Satuan Samabta Bayangkara atau Satsabbarang. Pembentukan satpam obfit Polresta Bandung ini merupakan realisasi permohonan dari sejumlah pihak, terutama Direksi Objek Vital Nasional, perbankan dan pengelola objek wisata, yang juga turut hadir dalam kegiatan peresmian tersebut, agar sektor-sektor tersebut bisa lebih terlayani dan aman. Pembentukan satpam obfit Polresta Bandung ini juga otomatis menambah jumlah personel, yang sebelumnya hanya 5 orang, kini menjadi 25 orang. Dua unit kendaraan khusus dan 10 alat metal detektor juga dihibahkan Pol Dajabar kepada Polresta Bandung, untuk menunjang kinerja personel satpam obfit. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kuswaroibowo, selain untuk menjaga 5 objek vital nasional, 33 gedung perbankan dan 27 objek wisata yang ada di wilayah hukum Polresta Bandung, pembentukan satpam obfit yang juga merupakan keputusan Kapolri ini, juga dilakukan menjelang di gelarnya event internasional Piala Dunia U17, dan pemilihan umum 2024 mendatang. 33 perbankan, kemudian ada 27 tempat wisata, baik itu di Ciwidei, di Pangalengan, di Dago, di Cemenyan, dan juga berbagai macam kesempatan lainnya yang memiliki tempat-tempat wisata juga yang bisa memberikan hiburan bagi masyarakat. Diharapkan pembentukan satpam objek vital Polresta Bandung ini bisa lebih mengoptimalkan pengamanan dan upaya pencegahan aksi-aksi tindak pidana, terutama di objek vital nasional. Gedung perbankan, objek wisata, hingga event-event akbar berskala nasional bahkan internasional di wilayah Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Berita penutup datang dari tim dokter RSUP Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS Bandung, telah menangani satu pasien positif cacar monyet atau monkeypox. Saat ini pasien tengah dilakukan penanganan oleh para dokter khusus. Meski demikian, pasien dalam kondisi baik dan tergolong kategori tidak berat. Satu orang warga asal kota Bandung dinyatakan positif cacar monyet atau monkeypox, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel darah maupun lesi. Hasil laboratorium tersebut menyatakan pasien positif monkeypox, menimpa laki-laki dengan usia 36 tahun. Ketua tim infeksi khusus RSHS, Dr. Yovita Hartantri, yang saat ini tengah menangani pasien tersebut, mengatakan pihaknya atau dalam hal ini tim dokter khusus infeksi terus memantau perkembangan kondisi pasien. Kategorinya tidak berat, pasien tidak memiliki penyakit penyerta seperti hati atau ginjal. Kondisi pasien yang stabil sehingga pasien hanya diberi obat penahan nyeri dan obat kulit, sambil dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim dokter khusus RSHS. Kasus yang kami tangani saat ini, kami tidak memberikan obat antivirus karena kami melihat kondisinya stabil, dengan lesi ada cukup banyak juga, tapi kami lihat tidak masuk kriteria yang berat dan juga tidak ada gangguan fungsi organ. Pihaknya juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, namun tetap harus waspada dan segera datangi vaskes terdekat jika mengalami gejala seperti demam, caca bernanah, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Dari Kota Bandung, Tim Inspira TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!